Pemirsa DPRD Jawa Barat memonitoring pembangunan sarana air bersih di desa Balimbing, Kecamatan Pagaden, Barat, Kabupaten, Subang. Ketua DPRD Jabat pun menginginkan kerjasama seluruh pihak untuk membangun desa. Pemirsa DPRD Jawa Barat Pemirsa DPRD Jawa Barat, Ina Perwadewi Sundari, dilakukan di desa Balimbing, Kecamatan Pagaden, Barat, Kabupaten, Subang. Pembangunan sarana air bersih di desa Balimbing merupakan salah satu permintaan dari masyarakat yang selalu kesulitan untuk mendapatkan air bersih khususnya di musim kemarau. Permohonan pembuatan air bersih dilakukan sejak tahun 2016, lalu dilakukan verifikasi dan dilakukan tes geolistik untuk mengetahui keberadaan air bersih di daerah tempat masyarakat berada. Namun karena pembangunan sarana air bersih membutuhkan dana sekitar 200 juta rupiah lebih, maka proses pengadaannya harus melalui lelang. Hal tersebut dikatakan Kepala Cabang ESDM Wilayah 4 Bandung, Dahyar. Ini merupakan program atau kegiatan yang setiap tahun kita berikan melalui dinas SDM. Karena hibah, kita ini berdasarkan proposal yang diajukan oleh pihak desa atau LPM, karena hibahnya itu ada LPM. Proposal ini diajukan itu tekmin satu, jadi satu tahun sebelumnya. Sementara itu, Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Ina Purwadewisendari, mengapresiasi pemerintah Provinsi Jawa Barat bisa memberikan fasilitas air bersih di pedesaan. Bahkan, fasilitas air bersih bukan hanya didapat dari pemerintah provinsi, namun ada juga yang mendapatkannya dari pemerintah pusat. Ina menambahkan peran BUMDES atau badan usaha milik desa berperan besar dalam mengelola fasilitas desa, sehingga bisa memenuhi kebutuhan dasar dari masyarakat. Ina juga mengharapkan DPRD Jawa Barat bisa mensinergikan program pembangunan sarana air bersih baik dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, dan kota, sehingga bisa memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama masyarakat pingkiran yang memiliki kondisi kekeringan. Bukan saja di desa Malimbing, tapi di desa-desa di sekitar Pagaden Barat, sekitar-sekitar daerah Pagaden, di daerah-daerah wilayah tengah di Kabupaten Jawa Barat, ini juga banyak membutuhkan. Tapi di kabupaten, kota lain juga sama, kondisinya sama. Oleh karena itu, kami menginginkan kerjasama seluruh pihak, mungkin bukan saja bantuan dari provinsi. Tadi kami mendapat cerita, di desa sebelah mendapat bantuan dari program air bersih dari pemerintah pusat yang menurut kami juga cukup baik. Jadi dari manapun, baik itu kabupaten, provinsi, pemerintah pusat itu bersinergi untuk bersama-sama bisa membangun desa. Humas DPRD Provinsi Jawa Barat melaporkan.